Desa Tingkisaribu Desa yang indah Yang terletak di Gunungan Kaki Sembolon Adalah desa yang menjadi tujuan saya Untuk melayani Pelanggarin ke KPS Tingkisaribu Dewanita dan Seremon Majalai Jemaat Saya sudah Berjanji Kepada Beberapa Jemaat Akan Bersama-sama Menolur Memasak ubi Di dalam masakan Gula aren atau gula merah Di Bapak Pengantara Jemaat Yang membantu saya Bersama dengan pikar Ini Pengantara Jemaat Sedang Ubi di ladang Ini sangat Besar Banyak Anak tingkisaribu memang Anak yang subur Ini Inilah Keketan Kami Dibantu dengan beberapa Anak sekolah minggu Berita Jemaat 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 Bersama Jemaat 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 lebih jauh, kuliti, tenaten, sabar dalam proses pembuatan kubi dan olur kubi yang telah dikuliti akan dibersihkan dengan air kemudian kubi yang telah dibersihkan ini akan kita masukkan ke dalam kuali yang sudah berisi larutan air nira bapak ibu teman-teman dimanapun berada saat ini saya ada di desa tinggi seribu saya memesankan kepada jomat kita yang memiliki gula merah saya akan berkunjung dan akan menikmati ubi yang dimasukkan ke dalam gula merah masyarakat disini menyebut itu malolur atau masolu-solu akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu sudah masak inilah dia bapak pengantar jamaat kita mengangkat ubi yang sudah masak dari kuali tidak sabar rasanya ingin menceci bi ubi yang telah masak bersama dengan jomat kita yang ada di tinggi seribu selamat menikmati selamat menikmati guys ini dia ubi yang sudah matang yang tadi kita masukkan ke campuran gula merah inilah namanya manolur jadi kita cicipi dulu enak atau tidak saya yakin rasanya pasti maknyus ini contohnya ya luar biasa enak lukang pak enak lukang ini disini tapi tapi ini dia penolur rasanya nendang kita makan bersama dengan ini pengantar jamaat kita suasananya di ladang tidak ada lagi nikmat di luar dari apa yang kita kalami terhati ini ini manolur gaduh jadi saya teringat kepada pengalaman waktu masa kecil dulu masa kecil waktu di desa kewatang purba karena juga manolur gaduh seperti ini jadi ada aktivitas di jamaat kita seperti ini kita termemori kepada kenangan kita dan inilah jadinya kenangan yang kembali manolur tanpa terasa waktu sudah mulai sore udara sudah mulai dingin dan langit sudah menunjukkan yang patria agak mendung saya pun memutuskan untuk segera pulang karena proses untuk manolur sudah selesai sampai jumpa kembali selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih